Film dimulai dengan menampilkan sebuah benda berharga yang sekilas tampak melayang Dan sedang diperhatikan oleh seorang pria Tiba-tiba saja dia menyadari sedang tergantung pada sebuah peti kargo Dengan beberapa pria lain yang berusaha menangkap Sampai akhirnya Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Tentunya saya mendoakan Semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja Serta selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang sangat menarik Berjudul Uncharted Rilis sekitar 2 tahun yang lalu Disutradarai oleh Ruben Fleischer Serta dibintangi oleh para aktor Yang tentunya sudah tidak asing Karena pastinya para aktor tersebut bukanlah alien Baik tidak usah berlama-lama lagi Segera siapkan itu kopi Dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini Kisah dilanjutkan dengan menampilkan masa lalu Dimana saat itu Tokoh utama kita, Nate Diselamatkan oleh sang kakak Yaitu Sam Keduanya sedang menjalani suatu petualangan kecil Dengan tujuan yang besar Yaitu menyelinap ke sebuah museum di Boston Mencari peta yang dibuat setelah ekspedisi Magellan Yang mana akan digunakan untuk mencari harta karun terbesar dalam sejarah Sayangnya, begitu Sam mencoba membuka kunci bingkai Tiba-tiba saja Diketahui bahwa ini bukanlah pertama kalinya Oleh karena itu, pak petugas hanya mengembalikan Nate ke panti asuhan Sedangkan Sam akan dibawa ke tempat rehabilitasi Petugas pun memberikan kesempatan kepada dua bersaudara itu Untuk mengucapkan salam perpisahan Yang mana dimanfaatkan Sam untuk melarikan diri Sebelum pergi Sam memberikan cincin kesayangannya kepada Nate Dan berjanji bahwa suatu saat nanti Mereka akan bertemu lagi Selain itu, Sam juga meninggalkan pemantik api kesayangan Yang dibungkus dengan selembar kertas kosong Setelah Sam pergi Nate mencoba menyelidiki Dan akhirnya menemukan bahwa Pada kertas itu tertulis pesan rahasia Jangan lupa, kamu drake Aku cinta Di masa kini, Nate berprofesi sebagai bartender di New York Selain itu, Nate juga mencopet sebagai kerja sambilan Dan tentu saja, korbannya adalah pelanggan-pelanggan baru Yang mana sebagian besar adalah pendatang dari luar kota Contohnya seperti gadis cantik yang satu ini Saat bersiap-siap hendak menutup bar Seorang pria bernama Sally menyapa Dan mengaku takjub Dengan keterampilan Nate dalam seni copet Pria itu kemudian mengajak Nate bergabung Untuk melakukan suatu pekerjaan penting dan menantang Namun Nate mengatakan bahwa dirinya tak berminat Apalagi bekerja sama dengan orang asing Sally pun menyerah dan melangkah pergi Tapi membawa serta gelang yang dicopet Nate Dan meninggalkan selembar kartu nama Tak ingin kehilangan gelangnya Nate mendatangi lokasi alamat yang tertera pada kartu Lalu menyelinap masuk ke dalam apartemen Setelah sebelumnya mencuri kunci dari petugas keamanan Saat berada di dalam Salah satu yang menarik perhatian adalah Sebuah peta yang tidak asing Sally muncul di waktu yang tepat Karena sebenarnya pria itu telah menunggu Dan bahkan telah menyiapkan minuman Ya, Sally memiliki peta Magellan Bukan tiruan, tapi asli Nate menjelaskan legenda yang mengatakan Bahwa tujuan sebenarnya dari penjelajahan Magellan Adalah menemukan emas Dan Sally setuju akan hal itu Dia menambahkan bahwa perjalanan tersebut Didanai oleh keluarga Moncada Dimana ahli waris saat ini Armando dan putranya Santiago Diketahui masih mencari-cari harta karun tersebut Untuk membantu meyakinkan Nate Agar mau bergabung Sally mengaku bahwa dirinya adalah teman Sam Sembari menunjukkan foto kebersamaan mereka Sally menjelaskan bahwa Sam pergi Setelah mereka menemukan jurnal Magellan Dan bahkan Sally sama sekali Tidak pernah mendengar kabarnya Sejak hari itu Memang seperti itulah Sam Nate sendiri juga tidak pernah lagi Berhubungan dengannya Lagi-lagi Sally mengajak Nate bergabung Untuk mencari emas Magellan Yang mana mungkin saja Mereka akan bertemu dengan Sam Nate masih menolak dan melangkah pergi Serta tak lupa membawa gelang yang ia copet Pemuda itu merasa ragu untuk bertemu saudaranya Karena mungkin saja Sam yang dulu ia kenal Tak lagi ada Namun setibanya di apartemen Nate membuka sebuah kotak Berisi benda-benda penuh kenangan Termasuk beberapa kartu pos dari Sam Yang mana mengungkap Bahwa ternyata dua bersaudara itu Masih berkomunikasi Meskipun tidak sering Selain itu dia juga menemukan cincin Yang diberi oleh Sam belasan tahun yang lalu Ini membuat pemuda itu merasa yakin Dan memutuskan untuk menerima tawaran Sally Beberapa hari kemudian Nate dan Sally bertemu Untuk membicarakan rencana Yang akan mereka jalankan Dijelaskan bahwa dalam waktu dekat Akan ada acara lelang yang diadakan Salah satu barang yang menjadi target mereka Ada di sana berupa sebuah salib Yang sebenarnya adalah kunci Untuk membuka ruangan tempat Menyimpan emas Legenda mengatakan bahwa Ada dua kunci untuk membuka ruangan tersebut Sally sudah memiliki salah satunya Jadi mereka hanya perlu Mencuri yang satunya lagi Untuk memulai rencana utama Tapi Nate menolak dibayar murah Pemuda itu menegaskan bahwa Dia menginginkan 50% Tak ada pilihan bagi Sally Selain menyetujui Kemudian setelah dijelaskan tugasnya Nate pun mulai mempelajari Seluk-beluk bangunan Demi mengetahui ruangan-ruangan Yang ada di dalamnya Malam yang dinantikan pun tiba Nate dan Sally sudah rapi Dengan setelan jas Pada suatu momen Mereka melihat sebuah mobil merah Yang sangat menawan Ya itu adalah milik Santiago Yang ternyata juga menghadiri Acara lelang Dan tentunya Ini menandakan Adanya persaingan sengit Untuk mendapatkan salib keramat Karena meyakini bahwa Emas itu adalah milik keluarganya Yang cukup mengejutkan adalah Santiago tidak sendirian Melainkan dengan seorang wanita Yang merupakan pemimpin Pemburu bayaran Bernama Joe Dan diketahui Dulunya wanita itu Pernah bekerja sama dengan Sally Saat wanita itu menghampiri Sally mengaku Ingin memenangkan lelang salib Sementara Nate bersiap Untuk menjalankan rencana Namun Joe terlihat Tetap waspada Sehingga mengirim Beberapa anak buah Untuk mengawasi Rencananya sangat sederhana Nate hanya perlu Memutus aliran listrik Sehingga Sally bisa beraksi Untuk mencuri salib keramat Sangat disayangkan Ternyata prosesnya Tidak semudah yang dibayangkan Dan mau tidak mau Sally pun harus beberapa kali Terlibat dalam penawaran Untuk menyaingi Santiago Meskipun sebenarnya Tidak memiliki uang Sebanyak itu Masalah pun menjadi semakin pelik Dengan kemunculan Anak buah Joe Yang berusaha menghalangi Nate Sehingga mau tidak mau Nate pun harus terlibat Pertarungan Yang mana menyebabkan Kekacauan Kesempatan ini Segera dimanfaatkan oleh Sally Untuk beraksi Dengan pergerakan yang sangat mulus Pria itu menyamar Bersandiwara Sampai akhirnya berhasil Membawa salibnya Meskipun Joe sempat menghalangi Namun berkat ketenangan yang hakiki Semua pun bisa teratasi Saat kembali ke mobil Ternyata Nate sudah berada di sana Menegaskan bahwa dirinya Tak bisa diperdaya Setelah semuanya aman Keduanya pun Segera berangkat menuju bandara Dan kemudian Melanjutkan ke Spanyol Dengan menggunakan pesawat Saat Nate membaca jurnal Magellan Dia mengetahui bahwa Legenda tersebut mengatakan Magellan menemukan banyak emas Di Filipina Dan menyembunyikannya Di Barcelona Tapi anehnya Sampai saat ini Keluarga Moncada Tidak menemukan apa-apa Nate yakin Jika mengikuti petunjuk dari jurnal Maka mereka bisa menemukan emas Meskipun satu-satunya petunjuk Saat ini adalah pohon Setibanya di Barcelona Mereka bertemu dengan Seorang wanita Bernama Klui Yang juga Seorang pemburu harta karun Dan memegang Kunci salib lainnya Sayangnya Wanita itu Tidak mau bekerja sama Karena tidak bisa Mempercayai Pengkhianat busuk Seperti Sali Lalu setelah berpisah Terungkap bahwa Klui sama busuknya Ya Entah bagaimana caranya Wanita itu Telah mencuri Kunci Nate Dan Sali Setelah aksi kejar-kejaran Yang menegangkan Nate dan Sali Yang tak mau menyerah Kembali mencoba Meyakinkan Klui Untuk bekerja sama Sembari menunjukkan Jurnal Majelan Yang juga Tak kalah penting Untuk mengetahui Lokasi emasnya Ditambah lagi Hanya Nate Satu-satunya orang Yang bisa Memecahkan Teka-tekinya Beruntung hal ini Berhasil membuat Klui berubah pikiran Dan ketiganya pun Memutuskan Untuk bekerja sama Nate membawa mereka Ke sebuah tempat Yang sesuai dengan petunjuk Yang mana itu Bukanlah pohon Yang sebenarnya Melainkan Mengacu pada sebuah gereja Dengan logo Bersimbol pohon Sementara itu Ditampilkan Santiago Yang menemui Sang ayah Armando Sang ayah muncul Dalam surat kabar Yang memberitakan bahwa Akan menyumbangkan Seluruh kekayaan Karena harta mereka Dianggap terkutuk Atau tidak halal Gagal membuat Sang ayah Berubah pikiran Santiago pun Menemui Joe Memerintahkan wanita itu Untuk tetap Mengawasi Sally Yang terlihat Di sekitar kota Ya Saat ini Pria yang dimaksud Sedang beristirahat Sebelum menjalankan Rencana Ketika Nate Sedang berada Di dapur Chloe dan Sally Membicarakan Tentang Sam Chloe menuntut Sally Untuk segera Menceritakan Yang sebenarnya Tentang Sam Kepada Nate Keesokan harinya Santiago Kembali Menemui Sang ayah Berusaha Meyakinkan Agar tidak Menyumbangkan Seluruh Kekayaan Keluarga Namun karena Armando tetap Menolak Tidak ada cara lain Yang bisa Santiago Lakukan Selain Ketika malam Saatnya Tim Nate Beraksi Mereka Memasuki Gereja Dengan Berpura-pura Menyamar Sebagai Wisatawan Dan Nate Menemukan Kartu pos Yang dijual Oleh gereja Sangat mirip Dengan Salah satu Yang dikirim Sam Saat mengikuti Simbol Serta kalimat Yang terukir Pada lantai Dan dinding Ketiganya pun Berhasil Menemukan Tombol Rahasia Yang mana Ketika ditekan Lukisan tersembunyi Di balik patung Bunda Maria Terbuka Ketika membalikan Lukisan api Yang merupakan Simbol neraka Muncullah Dua lubang kunci Yang diakini Untuk Memasukkan salib Nate dan Chloe Memasukkan Dan memutar salibnya Secara bersamaan Searah jarum jam Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba saja Setelah memutar Ke arah sebaliknya Ada pintu Yang terbuka Menurut jurnal Bahwa ada Dua orang teman Salah satunya Akan berada Di neraka Dan satunya lagi Berada Di surga Nate bersama Chloe Memutuskan Masuk terowongan Bawah tanah Yang berarti Neraka Sementara Sully Akan tetap Berada di atas Yang berarti Surga Nate dan Sully Masing-masing Menginstall Aplikasi Pelacak Pada ponsel Agar keduanya Bisa menuju Ke arah yang sama Hal yang tidak disadari Adalah Ternyata Joe dan anak buahnya Telah bergerak Dan mengawasi Beberapa waktu Kemudian Setelah berhasil Lolos Dari perangkap Nate dan Chloe Secara mengejutkan Tiba di sebuah Klub malam Bawah tanah Di sana juga Ada anak buah Joe Sehingga Mau tidak mau Nate dan Chloe Harus membuat Kekacauan Untuk Menarik perhatian Berhasil lolos Nate dan Chloe Kini menyusuri Terowongan Yang membawa mereka Ke pintu rahasia Yang terletak Tepat di bawah Air mancur Saat kembali Menggunakan Kunci salib Tiba-tiba saja Seluruh ruangan Dipenuhi air Ini menandakan Bahwa Sully harus Menemukan Lubang kunci lainnya Untuk menggunakan Salib surga Demi Menyelamatkan Nate dan Chloe Sayangnya Tidak semudah itu Meski lubang kunci Telah ditemukan Namun Joe datang Dan segera menyerang Sehingga Mau tidak mau Sully harus Terlibat Pertarungan Terima kasih Kepada Joe Yang telah Membantu Memecahkan Kaca Kini Sully Hanya perlu Memasukkan Kunci Dan menyelamatkan Kedua rekan Yang nyaris Tenggelam Beruntung Keduanya Mengaku Baik-baik Saja Sebuah Momen Yang membuat Chloe terkejut Yaitu Kebaikan Nate Karena Bukannya Meninggalkan Tapi Pemuda Itu Malah Menyelamatkan Tak lama Kemudian Keduanya Pun Menemukan Pintu Yang Membawa Mereka Ke Ruangan Kuno Ruangan Bawah Tanah Ini Juga Dapat Dilihat Oleh Sully Melalui Lubang Selokan Disana Mereka Menemukan Simbol Yang Terukir Pada Batu Menunjukkan Bahwa Kedua Salib Harus Disatukan Untuk Membuka Pintu Berikutnya Yang Mana Ini Membuat Sully Tidak Memiliki Pilihan Selain Menyerahkan Salib Miliknya Ada Tiga Kendi Berukuran Besar Yang Berdiri Tegak Sejenak Tim Itu Berpikir Bahwa Akhirnya Mereka Berhasil Menemukan Emas Namun Ketika Memanjat Kendi Dan Melihat Isinya Saat Semuanya Marah Nate Menemukan Peta Di Antara Pasir Yang Mengarahkan Suatu Perjalanan Dari Spanyol Ke Kepulauan Di Asia Tenggara Namun Ketika Hendak Membahasnya Chloe Telah Menodong Dengan Menggunakan Pistol Merebut Mapnya Serta Menjelaskan Bahwa Nate Telah Melakukan Kesalahan Karena Bekerjasama Dengan Pembohong Seperti Sully Ya Wanita itu Mengatakan Bahwa Sully Mengetahui Tentang Sam Beberapa Saat Kemudian Ketika Dibangunkan Sully Nate Menuntut Penjelasan Tentang Sam Dengan Sangat Menyesal Sully Mengungkapkan Bahwa Sam Kemungkinan Telah Meninggal Lebih lanjut Ia menjelaskan Bahwa Bersama Bersama Mereka Telah Berhasil Menemukan Jurnal Itu Tetapi Dalam Perjalanan Keluar Mereka Diserang Oleh Kelompok Joe Dan Sehingga Sam Tertembak Apa yang Nate sadari Adalah Sully Berhasil Meloloskan Diri Dengan Meninggalkan Sam Dan Satu-satunya Alasan Sully Merekrut Nate Adalah Mungkin Saja Bisa Membantu Memberikan Petunjuk Tentang Emas Yang Dicari Tentu Saja Hal ini Membuat Nate Marah Setelah Menyebut Sully Sebagai Orang Serakah Dan Egois Nate Pun Pergi Dan Menghentikan Kerjasama Mereka Beberapa Waktu Kemudian Ketika Nate Bersiap Untuk Pergi Sully Kembali Menghampiri Meyakinkan Demi Membuat Pemuda Itu Bergabung Kembali Kebetulan Nate Baru Saja Memperhatikan Kartu Post Dari Sam Yang Membuatnya Berubah Pikiran Nate Akan Membantu Untuk Menemukan Emas Tapi Bukan Demi Sully Melainkan Demi Menyelesaikan Misi Sang Kakak Sementara Itu Ditampilkan Joe Yang Melaporkan Apa Yang Terjadi Kepada Santiago Serta Telah Mengirim Anak Buahnya Untuk Mengawasi Chloe Sangat Mengejutkan Wanita Yang Dimaksud Muncul Yang Mana Mengaku Telah Bekerja Sama Untuk Tuan Santiago Kesuksesan Tersebut Membuat Chloe Segera Diangkat Menjadi Pemimpin Ekspedisi Dan Tentunya Itu Membuat Joe Tidak Senang Kesokannya Mereka Pun Siap Menjalankan Rencana Dan Uniknya Santiago Tetap Membawa Mobil Merah Kesayangan Hal Ini Dimanfaatkan Oleh Nate Dan Sully Yang Mana Sejak Tadi Telah Memata-matai Mereka Segera Menyelinap Kedalam Pesawat Dan Bersembunyi Di Mobil Santiago Beberapa Waktu Kemudian Setelah Memperhatikan Petah Dan Memutuskan Kemana Tujuan Mereka Santiago Menjelaskan Tentang Bagaimana Leluhurnya Dihianati Dan Penemuan Harta Ini Akan Mengembalikan Harga Diri Keluarganya Namun Sangat Mengejutkan Joe Tiba-tiba Melakukan Manuver Gila Demi Mengambil Alih Kepemimpinan Dan Menguasai Emas Yang Sedang Dalam Pencarian Selanjutnya Adalah Giliran Chloe Yang Harus Dihabisi Dan Anehnya Tade Mengetahui Kemana Wanita Itu Menghilang Selagi Para Anak Buah Joe Mencari Keberadaan Chloe Nate Dan Sully Lagi-lagi Memanfaatkan Kesempatan Untuk Menyelinap Keluar Dan Mencuri Petah Rencana Selanjutnya Adalah Mencuri Parasut Untuk Melarikan Diri Namun Tiba-tiba Saja Nate Bertindak Nekat Bertanya Kepada Joe Tentang Pembunuhan Sam Ya Inilah Yang Terjadi Di Awal Cerita Sementara Itu Chloe Dan Anak Buah Joe Terlibat Baku Tembak Karena Tak Menemukan Cara Untuk Melarikan Diri Akhirnya Chloe Mengendarai Mobil Dan Keduanya Selamat Dan Dengan Bersabar Sedikit Mereka Berhasil Mencapai Sebuah Pulau Di Filipina Serta Memutuskan Untuk Beristirahat Di Hotel Beberapa Waktu Kemudian Mereka Mencoba Memperhatikan Peta Tiruan Yang Dicetak Oleh Chloe Sesuai Dengan Yang Asli Lalu Dengan Mencocokkan Kartu Post Dari Sam Nate Menyadari Bahwa Peta Tidak Menunjukkan Lokasi Yang Tepat Untuk Menemukan Harta Karun Itu Ini Secara Tidak Langsung Membenarkan Perkiraan Sali Yang Mana Sam Memang Mencoba Meninggalkan Petunjuk Terakhir Kepada Nate Oleh Karena Itu Nate Dan Chloe Berusaha Untuk Memecahkan Tulisan Tulisan Sam Di Kartu Post Yang Penuh Dengan Teka Teki Malam Semakin Larut Sehingga Chloe Memutuskan Untuk Tidur Namun Nate Masih Melanjutkan Dan Tiba-tiba Saja Dia Menyadari Trik Lama Yang Mana Segera Memecahkan Suatu Teka-teki Terakhir Menggunakan Dua Kunci Salib Akhirnya Koordinat Lokasi Ditemukan Dan Nate Segera Mencatat Koordinatnya Pada Sebuah Note Sebelum Beristirahat Kesokan Paginya Ditampilkan Joe Dan Para Anak Buah Yang Mendatangi Lokasi Pada Peta Selain Itu Juga Terlihat Chloe Yang Telah Terbangun Lebih Dulu Dengan Membawa Koordinat Yang Ditulis Nate Tanpa Menyadari Bahwa Dirinya Telah Tertipu Nate pun Berkendara Menuju Ke lokasi Yang Sebenarnya Yang Mana Ternyata Telah Dipantau Oleh Joe Nate Memasuki Sebuah Gua Dan Kemudian Berenang Memasuki Terowongan Di bawah Laut Sampai Akhirnya Menemukan Gua Lain Dimana Terletak Dua Kapal Majelan Di saat Yang Sama Sangat Mengejutkan Sully Muncul Secara Tiba-tiba Mengaku Mengikuti Aplikasi Pelacak Yang Terinstall Di Masing-masing Ponsel Mereka Sully Mengatakan Bahwa Keberhasilan Nate Akan Membuat Sembangga Sayangnya Belum Sempat Merayakan Lebih Lanjut Bokjo Sementara Keduanya Bersembunyi Di ruangan Rahasia Yang Sempit Joe Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Mencari Emas Serta Menghabisi Sully Dan Nate Agar Tidak Ada Saksi Mata Tak Lama Kemudian Kapal Pun Mulai Berguncang Yang Mana Ternyata Joe Mendatangkan Dua Helikopter Untuk Mengangkat Kapal-kapal Itu Karena Harganya Hampir Setara Emas Yang Ada Di Dalamnya Menyadari Hal Ini Nate Dan Sully Pun Keluar Dari Tempat Persembunyian Bersiap Dengan Senjata Senjata Yang Ditemukan Dan Memulai Pertarungan Seru Melawan Anak Buah Joe Selanjutnya Sully Naik Ke Helikopter Dengan Memanjat Dan Menyingkirkan Para Pilot Kemudian Mengambil Alih Kemudi Untuk Terbang Menjauh Melarikan Diri Menyadari Hal Ini Joe Segera Memerintahkan Pilotnya Untuk Mengejar Bahkan Jika Perlu Menabrakkan Kapalnya Demi Menghentikan Sully Sementara Nate Menghadapi Anak Buah Joe Sully Mengendalikan Helikopter Melalui Celah Sempit Di Antara Tebing Untuk Menghindari Kejaran Namun Sangat Mengejutkan Tak Tak mau Menyerah Joe masih Terus Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Mengejar Sehingga Nate Harus Melakukan Sesuatu Yang Brilian Yaitu Menembakkan Meriam Dari Kapal Majelan Belum Sempat Merasa Lega Apalagi Merayakan Kemenangan Joe Yang Ternyata Masih Bertahan Kini Berada Di Kapal Bersama Nate Dan Keduanya Pun Segera Memulai Baku Hantam Yang Sangat Epik Suatu Pilihan Yang Sulit Bagi Sally Membiarkan Nate Jatuh Atau Merelakan Emasnya Demi Menyelamatkan Nate Setelah Beberapa Saat Berpikir Pria Itu Pun Segera Melempar Emasnya Ke Arah Joe Yang Membuat Wanita Itu Terjatuh Kemudian Nate Nate Mengungkapkan Sebenarnya Mereka Bisa Kembali Dengan Kostum Selam Untuk Mengumpulkan Emas Emas Di Dasar Laut Sayangnya Angkatan Laut Filipina Segera Datang Dan Tentu Saja Pemerintah Akan Mengklaim Harta Karun Itu Sebagai Milik Mereka Namun Sally Tidak Perlu Bersedih Karena Nate Menunjukkan Beberapa Emas Yang Ternyata Berhasil Diamankan Walaupun Jumlahnya Tak Seberapa Keduanya Pergi Dengan Menggunakan Helikopter Dengan Disaksikan Oleh Chloe Yang Merasa Kesal Karena Telah Tertipo Di tempat Lain Ditampilkan Sebuah Penjara Di lokasi Yang Tidak Diketahui Sam Menulis Kartu Post Lain Untuk Adiknya Berupa Peringatan Untuk Berhati-hati Film Pun Ditutup Dengan Menampilkan Beberapa Bulan Kemudian Nate Bertemu Dengan Seorang Agent Bernama Gage Yang Bekerja Untuk Seseorang Yang Disebut Roman Yang Mana Tertarik Dengan Cincin Pada Kalung Nate Dan Ingin Menukarnya Dengan Peta Kuno Nazi Setelah Mendapatkan Cincin Agent Itu Pun Bertindak Curang Dan Merebut Kembali Peta Nazi Untungnya Bantuan Datang Dari Seseorang Yang Tak Disangka Sangka Dengan Penampilan Baru Yang Menurut Nate Lucu Ya Dia Adalah Sully Mereka Pun Merampas Kembali Peta Nazi Dan Juga Kalung Nate Namun Saat Hendak Melarikan Diri Dan Tamat Setelah Melalui Pengembangan Yang Panjang Dan Penuh Cerita Selama Beberapa Tahun Ending Dari Film Uncharted Menunjukkan Bahwa Masih Banyak Kisah Yang Akan Terungkap Bersama Sully Nate Melakukan Petualangan Penuh Aksi Dan Penjelajahan Untuk Menemukan Sang Kakak Menemukan Harta Karun Terbesar Dalam Sejarah Serta Menemukan Jati Diri Meskipun Seluruh Cerita Uncharted Berpusat Pada Obsesi Sully Untuk Menemukan Harta Karun Majelan Yang Hilang Pada Akhirnya Tidak Ada Yang Berhasil Membawanya Pulang Joe Berencana Mengangkat Kapal Kapal Majelan Dengan Helikopter Tapi Sayangnya Kapal Kapal Itu Malah Hancur Dan Harta Karun Tenggelam Ya Sully Menjelaskan Bahwa Kini Harta Karun Itu Menjadi Milik Negara Filipina Sementara Salah Satu Kapal Majelan Tenggelam Sehingga Harta Karun Bisa Diselamatkan Oleh Angkatan Laut Harta Karun Dari Kapal Yang Satunya Lagi Tersebar Sehingga Sebagian Dari Harta Itu Masih Bisa Ditemukan Kembali Mungkin Inilah Yang Dilakukan Oleh Klui Sehabis Kena Tipu Yaitu Mencari Harta Karun Tersebut Dan Tentunya Juga Akan Banyak Pemburu Harta Karun Lain Melakukan Hal Yang Sama Meskipun Sully Berusaha Menghapus Jejaknya Di Akhir Film Kita Disuguhkan Sesuatu Yang Mengejutkan Yaitu Sam Setelah Membiarkan Nate Percaya Bahwa Sam Hanya Menghilang Sully Memberitahu Bahwa Sebenarnya Sam Telah Dihabisi Oleh Joe Dengan Petunjuk Lokasi Harta Karun Sebagai Semacam Warisan Untuk Nate Namun Pada Adegan Mid-credit Pertama Uncharted Mengungkap Bahwa Sam Yang Berewokan Masih Hidup Tapi Terjebak Di Dalam Penjara Dan Masih Mencoba Mengirim Pesan Kepada Nate Jika Film Ini Mengikuti Alur Cerita Game Penjelasan Mengenai Sam Selamat Berdasarkan Uncharted A Thief's End Dimana Terungkap Bahwa Sam Masih Hidup Dia Hanya Di Penjara Setelah Sebuah Misi Yang Gagal Nate Yang Terlibat Dalam Pencarian Harta Karun Majelan Percaya Bahwa Sam Telah Meninggal Dunia Namun Kemudian Diketahui Bahwa Sam Sebenarnya Masih Hidup Dan Akhirnya Dibebaskan Sam Hanyalah Asumsi Sally Atau Sally Sendiri Terlibat Lebih Dalam Dengan Penahanan Sam Dalam Adegan Midcredit Sam Menulis Pesan Kepada Nate Yang Kurang Lebih Jika Diartikan Hati-hati Kau Dik Ini Menunjukkan Peringatan Akan Adanya Ancaman Tersembunyi Pesan-pesan Sebelumnya Dari Sam Memang Samar Tetapi Kali Ini Sepertinya Mengisyaratkan Adanya Pengkhianatan Atau Ketidakpercayaan Terhadap Sally Ataupun Rekan-rekan Mereka Meskipun Nate Dan Sally Saat Ini Terlihat Akrab Tapi Hubungan Mereka Terkadang Terlihat Dihantui Oleh Kelicikan Sehingga Menimbulkan Rasa Tidak Percaya Jadi Masuk Akal Jika Sequel Film Ini Nantinya Mungkin Mengeksplorasi Tema Dengan Dinamika Yang Rumit Antara Karakter-karakter Tersebut Dalam Adegan Midcredit Kedua Kita Diperkenalkan Kepada Karakter Agent Bernama Gage Meskipun Dalam Gamenya Tidak Ada Tapi Atasannya Yaitu Roman Itu Ada Dalam Uncharted Drake's Fortune Nate Dan Sully Mencoba Mencari Peti Mati Sir Francis Drake Yang Membawa Mereka Ke Lost City Eldorado Roman Seorang Lord Jahat Yang Memiliki Minat Pada Benda-benda Antik Dan Harta Karun Adalah Salah Satu Antagonis Utama Dalam Gamenya Ini Juga Mungkin Menjadi Pertanyaan Apakah Chloe Akan Muncul Kembali Di Sequel Nanti Saya Pikir Wanita Ini Maafkan Nate Setelah Menipunya Dengan Alamat Palsu Eh Maksud Saya Koordinat Palsu Jika Sequel Mengikuti Misi Mencari Peti Francis Drake Dan Eldorado Maka Mungkin Chloe Akan Kembali Ikut Dalam Pencarian Harta Karun Bersama Nate Dan Sully Selain Itu Ada Petunjuk Kuat Di Sepanjang Film Yang Menampilkan Bahwa Nate Memang Tertarik Dengan Chloe Meskipun Saling Mengkhianati Tapi Jika Memang Benar-benar Berencana Untuk Membuat Semirip Mungkin Dengan Game Kemungkinan Si Chloe Tidak Muncul Lagi Di Game Drake's Fortune Ada Karakter Wanita Lain Yang Muncul Yaitu Elena Fisher Yang Nantinya Akan Menjadi Istri Nate Meskipun Berhasil Memberikan Kejutan Dan Menampilkan Sedikit Bocoran Tentang Sequelnya Di Akhir Film Tapi Pergembangannya Berjalan Sangat Lambat Sejauh Ini Masalah Terbesarnya Adalah Keterlibatan Bintang Utama Yaitu Mas Tom Awalnya Banyak Yang Mengira Ini Akan Menjadi Franchise Aksi Yang Menarik Bagi Mas Tom Tapi Mas Tom Malah Memutuskan Untuk Beristirahat Dunia Acting Yang Mana Tentunya Akan Memperlambat Proses Rencana Uncharted 2 Jadi Ya Mau Tidak Mau Kita Harus Menunggu Atau Kalian Punya Saran Aktor Lain Yang Mungkin Cocok Buat Menggantikan Tom Holland Misalnya Om Botak Yang Tidak Podcast Tapi Dikasih Rambut Mungkin Ya Dalam Film Ini Tema Moralitas Tentang Keserakahan Ditonjolkan Melalui Karakter Karakternya Dan Yang Menggunakan Keterampilannya Untuk Mencopet Orang-orang Kaya Demi Memenuhi Kebutuhan Hidup Meskipun Demikian Nate Sama Sekali Tidak Menunjukkan Perasaan Bersalah Atas Apa Yang Dilakukannya Di Sisi Lain Karakter Santiago Moncada Dan Karakter Karakter Seperti Joe Chloe Dan Sally Ditampilkan Sebagai Individu Yang Korup Dan Tama Yang Relah Melakukan Tindakan Kejam Seperti Membunuh Mengkhianati Atau Mencuri Demi Harta Karun Mereka Perbedaan Moralitas Antara Nate Dan Karakter Karakter Lain Sangatlah Jelas Dimana Nate Terpaksa Melakukan Tindakan Tindakan Tersebut Karena Ekonomi Yang Sulit Sementara Yang Lain Melakukan Itu Karena Keserakahan Yang Tak Memiliki Batas Tapi Tetap Saja Bagi Saya Mereka Sama Buruknya Sesulit Apapun Kehidupan Mencuri Bukanlah Jawaban Kurang lebih Demikian Terima kasih Buat Yang Sudah Menyaksikan Silahkan Memberikan Komentar Bertanya Ataupun Merequest Kira-kira Film Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Bisa Lewat Kolom Komentar Atau Buat Yang Malu-malu Bisa Via DM Ke Instagram Saya Di Ad Tegugusto Insyaallah Pasti Akan Dibaca Mari Kita Jadikan Kolom Komentar Sebagai Sarana Penambah Dan Menciptakan Jalinan Persaudaraan Bukan Malah Menjadikannya Sebagai Tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Share Like Dan Subscribe Karena Dukungan Dari Kalian Sangat Berharga Bagi Saya Demi Perkembangan Channel Ini Saya Gusto Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Bersyukur Setiap Hari Dadah Together Terus Tentang Satisfar Tempat J 버려 horsepower